Inilah pertama kali terjadi dalam sejarah, di mana sebuah perusahaan otobis, menjadi trending di sosial media Twitter. Adalah perusahaan otobis Rosalia Indah, yang pada tanggal 16 Mei yang lalu, masuk ke jajaran trending pada sosial media Twitter. Siapa yang tidak kenal dengan Rosalia Indah, perusahaan otobis yang dijuluki Sultan Palur ini, memang selalu memanjakan para penumpangnya dengan pelayanan papan atas, yang selalu membuat decak kagum dari para pengguna moda transportasi bis. Pelayanan yang diberikan oleh Rosalia Indah, tidak saja diberikan ketika penumpang berada pada armada bis, namun dapat dikatakan bahwa perusahaan otobis Rosalia Indah, merupakan salah satu perusahaan otobis, yang memiliki komplain handling penumpang terbaik. Akan saya jelaskan secara detail, mengapa Rosalia Indah bisa menjadi trending pada sosial media Twitter, pada tanggal 16 Mei yang lalu. Pastikan Sobat Traveler nonton videonya hingga selesai. Sosial media Twitter, adalah salah satu sosial media terbesar di dunia, dengan pengguna aktif lebih dari 217 juta pengguna. Di Indonesia sendiri, pengguna aktif sosial media dengan lambang burung berwarna biru ini, mencapai lebih dari 15 juta pengguna. Jumlah yang cukup banyak tentunya, pada tanggal 16 Mei yang lalu, secara mengejutkan, tiba-tiba nama Rosalia Indah muncul sebagai trending. Setelah ditelusuri oleh tim Ical Traveler, awal mula trendingnya Rosalia Indah, diawali dari postingan akun JawaFest, mengenai bis-bis yang memiliki kenangan tersendiri. Akun ini sendiri, memiliki lebih dari 800 ribu pengikut pada jejaring sosial media Twitter, sehingga memiliki jumlah yang cukup signifikan, dalam meningkatkan sebuah topik untuk menjadi trending. Berbagai cerita pengalaman yang unik, banyak diceritakan pada postingan tersebut, dan memang sebagian besar menceritakan kenangan dalam pelayanan bersama bis Rosalia Indah. Patut diakui, Rosalia Indah merupakan salah satu perusahaan otobis, yang cukup aktif di jejaring sosial media, sehingga banyak sekali penumpangnya, yang merupakan pengguna aktif sosial media. Sebuah strategi jangka panjang yang sangat brilian, dilakukan oleh perusahaan otobis Rosalia Indah, dengan mulai aktif di jejaring sosial media. Menyasar pangsa pasar kelas milenial, memang banyak pengguna bis pada kelas ini, yang sangat aktif di jejaring sosial. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.